yo what's up dude ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indochemps crypto channel hari ini di tanggal 31 Desember ya 2023 dan menjelang akhir tahun ini tetap semangat guys ya karena di tahun 2024 nih tampaknya untuk crypto bakalan sibuk banyak mata yang akan memantau guys ini cukup menarik dan kita langsung aja ya melihat bagaimana update hari ini untuk global crypto market cap terlihat di sini ada kenaikan ya di 0,41% tipis banget guys bahkan untuk fear and grid index ini saya kurang paham ya Kenapa kok turunnya cukup lumayan dalam dengan posisi sekarang ada di 68 ya meskipun masih di area grid tapi penurunannya cukup signifikan kalau menurut saya pribadi guys dan memang terlihat dari perubahan harga ya dari beberapa crypto utama seperti Bitcoin avalanche Polkadot dan teman-temannya guys yang big cap ya penurunannya cukup lumayan guys Apakah ini sebagai antisipasi ya dari para investor yang mungkin sebelumnya sudah memanfaatkan hype ya dari optimisme ETF Bitcoin Spot yang akan segera rilis ya beberapa hari ke depan dan mungkin beberapa investor lebih cenderung untuk mengamankan posisi ya dengan keluar dari market dulu karena tidak ingin terjadi sesuatu karena bisa saja jika ditolak ya nanti untuk ETF Spot Bitcoin nya pasti akan ada pergerakan harga yang sangat signifikan guys dan itu sudah pernah terjadi di tahun 2017 ya di mana Winkle bersaudara pernah mengajukan ETF Spot Bitcoin dan ditolak ya oleh SEC dan itu membuat pergerakan harga sempat Oletel yang cukup lumayan menakutkan ya kalian bisa cek sendiri nanti di pergerakan harga di tahun 2017 dan untuk mengantisipasi hal itu kayaknya para investor cari aman dululah ya lihat-lihat dulu nanti bagaimana keadaannya guys tapi kalau kita lihat dari kasus 2017 itu setelah beberapa minggu ya memang harganya ada koreksi tapi tidak terlalu tajam guys habis itu langsung naik tinggi banget ya dan mencapai ATH pada tahun 2017 kemarin guys ini cukup lain untuk diikuti ya dan perubahan market untuk hari ini ya tentu saja dipengaruhi oleh Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam kebelakang memang terlihat di sini perubahannya untuk Bitcoin cuma di 0,04 aja ya tapi kalau kalian lihat perubahan di catnya sebenarnya ada perubahan yang sempat mengaruhi pergerakan teman-teman dari Bitcoin ini guys nanti kita akan coba cek dan untuk etherium juga sama perubahannya di 0,48 persen ya untuk BNB tipis hijau di 0,5 persen untuk solana mengalami penurunan cukup lumayan ya di 4,14 persen disusun oleh Avalance juga turun di 3,09 persen cukup lumayan guys dan yang keren banget disini guys ada internet komputer atau ICP dimana semalam itu sempat nge-pump ya bahkan naiknya di 27 persen ya per 24 jam ini guys ini keren banget dan apakah ini menjadi awal kebangkitan atau bangunnya ya project keren seperti ICP ini guys dan untuk kenapa ICP ini nge-pump ya saya belum mendapatkan informasi pastinya nanti kita akan coba cari tahu ya dan beberapa altcoin memang masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin sehingga perubahannya masih merah di sini guys kita akan update lagi nanti untuk perubahannya dan kalau kita lihat ya perubahan ataupun pergerakan harga dari Bitcoin ini terlihat di sini bahwa untuk close candle ya kemungkinan nanti akan hijau ya karena ini belum terbentuk atau belum terjadi karena saya bikin video ini sebelum jam 7 pagi ya jadi untuk close candlenya masih belum tereksekusi tapi kalau kita lihat pergerakan terakhir ya kemungkinan besar nanti akan hijau sehingga akan lebih memberikan tekanan beli yang cukup besar ya untuk Bitcoin ini dan kita doakan aja guys semoga itu terjadi karena apa karena kalau ini tidak terjadi dan posisinya merah ya apalagi merahnya tebel ini akan men-trigger penjualan dari Bitcoin itu sendiri dan dan bisa saja ya ini akan membreak out area support di area sini guys ya dan seandainya ini valid untuk besok kalau skandalnya di sini maka ada tekanan jual yang cukup besar dan bisa saja ya skenario terburuk yang kita sudah sampaikan kemarin ya dengan adanya double top yang akan terkonfirmasi di sini untuk polanya guys maka target berikutnya akan mencoba retest di harga sekitar 36.000 tepatnya di Fibonacci retestment 0,5 dan memang ya kalau kita lihat dari story yang sudah-sudah ya biasanya itu di akhir tahun sampai di mungkin sekitar 2-3 minggu di bulan Januari biasanya itu market akan turun dulu ya tapi tidak tahu untuk market di tahun ini guys apakah ada perubahan ya karena adanya hype untuk Bitcoin eksport ini guys dan kita doakan aja semoga ini tidak terbukti ya oke kita akan update lagi guys untuk kelanjutannya dan untuk hari ini ya kita akan rekomendasikan beberapa altcoin dalam hal ini adalah meme coin yang belakangan ini lagi banyak diperpincangkan guys karena adanya beberapa project-project layer 1 baru ya atau mungkin ada beberapa project layer 1 yang sudah lama tapi mencoba memasuki hype dari token meme ini guys yang di trigger kemarin dari Solana ya yaitu adanya token BONG setelah dulu ada dari ethereum yaitu Shiba Inu guys dan sudah banyak kemarin dari project BONG ini yang mendapatkan jackpot ya dan untuk rekomendasi yang pertama ya tentu saja kita masih rekomendasikan untuk project BONG itu sendiri guys kalau kita lihat dari perubahan harganya ya kalian terlihat disini untuk pergerakan grafiknya cukup bagus untuk perubahannya eksponensial ya dan sekarang lagi koreksi dan kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya ini potensinya cukup bagus dan terlihat pergerakan dari koreksinya ini wajar dan sehat kalau menurut saya pribadi ya dan bisa saja dengan melihat berbagai potensi yang ada di BONG ini sendiri ya seperti yang terlihat dari websitenya dimana BONG ini projectnya sudah banyak ya ada integrasi dengan multi-chain seperti ada ada wormhole ada baik BONG kemudian ada di segmen diva juga banyak kayak di sini untuk kategori-kategorinya kemudian untuk segmen gaming juga sudah banyak banget guys kalian bisa cek sendiri ya dan dari beberapa kategori disini ada NFC ada payment sosial Wallet jadi kaosan nilai pribadi ya untuk BONG ini sedang berkembang ya ini layaknya seperti Shiba Inu dulu guys dan kita juga sudah bahas ya dulu untuk token BONG ini guys waktu websitenya masih belum ada seperti ini dulu tuh sekitar satu tahun yang lalu token BONG ini masih bener-bener murah banget guys dan kalau kalian kemarin itu mengikuti saran kita ya untuk membeli token BONG sekitar satu tahun yang lalu ya dengan modal 100 ribu aja mungkin sekarang sudah menjadi sekitar lima juta guys jadi cukup lumayan banget ya dengan harga sekarang ya jadi kesimpulannya untuk BONG ini masih cukup potensial guys dengan harganya sekarang di 0,2 rupiah jadi cukup murah banget ya kalau sudah bisa membeli token BONG di beberapa eksteng besar ada Binance Coinbase dan juga yang lain ya KuCoin geteo dan lain-lain jadi gampang banget untuk bisa membelinya tanpa harus menggunakan decentral exchange ya tapi kalau kalian lebih menyukai decentral exchange juga bisa menggunakan seperti Orca dan juga Radium guys kalian bisa cek sendiri ya kemudian untuk rekomendasi berikutnya ada dari ekosistem Cardano guys dan ini sebenarnya lagi rame juga diperbincangkan untuk project namanya snack yang merupakan project Meme ya dari ekosistem dalam Cardano guys dan sebenarnya proyek ini sudah ada di bulan Juni dulu ya kalian bisa cek di sini dan sempat nge-pump kemudian koreksi kemudian sideway cukup panjang guys ya beberapa bulan dan sekitar awal Desember kemarin token snack ini naik dan ATH lagi guys dan sekarang lagi koreksi ini cukup menarik untuk lebih detailnya dari tokennya tersebut kalian bisa cek sendiri di sini dan untuk marketnya sudah kalian bisa beli di beberapa exchange besar ya seperti bitcat getio coinex dan kalau kalian tertarik untuk membelinya di deks ada mensweb ada file finance dan lain-lain ya untuk website yang sendiri kalian bisa cek ya ini adalah tampilannya nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya tentang project dari snack ini guys dan kalau kita melihat di sini potensinya juga cukup lumayan seperti halnya token-token Meme lainnya ya kemudian dari komunitas yang ada di Twitter sekarang tuh ada sekitar 34,2 ribu follower ya jadi cukup lumayan banyak lah ya kalian bisa cek sendiri nanti untuk lebih lengkapnya dan token snack ini dibahas di harian YouTube today ya di mana snack merupakan kini populer di Cardano meluncurkan terobosan game terbarunya oleh karena itu kenapa kemarin itu di awal Desember ya naiknya cukup lumayan dan menurut tim dari snack saat ini untuk gamenya itu baru tersedia di desktop aja guys atau versi PC nya dan versi mobilnya akan diluncurkan pada tahun 2024 nanti dan ini ini cukup menarik karena sudah lama ya ekosistem dari Cardano ini tampaknya tidak terlalu signifikan untuk pergerakannya dan apakah dari token snack ini bisa menyanyi dari project-project Meme yang lain ya mungkin seperti bong Sibainu dan lain-lain kita akan lihat aja nanti guys kemudian kita lanjut yang untuk rekomendasi berikutnya kita lansir dari ekosistem Avalanche dan ini cukup ramai diperbincangkan yang lain guys yaitu project namanya Cok Inu dengan harganya sekarang masih di 0,02 rupiah guys jadi cukup murah banget lah ya dan kalau kalian lihat ya untuk pergerakan harganya ini cukup bagus dan bisa dibilang ya cukup stabil untuk perubahannya guys ya tidak ada pergerakan yang sangat signifikan terjadi disini dan kalau kalian lihat di explore nya ya untuk holders nya ini bisa dibilang hampir 90% itu ada di investor guys dan itu sangat bagus banget ya sehingga para developer dan juga mungkin para investornya ya ini tidak bisa atau sedikit kemungkinan untuk bisa melakukan dumping guys dan memang ya kalau kalian lihat sendiri di websitenya utilitas dari token Meme Cok Inu ini ya memang tidak ada guys seperti yang tertera di sini ya ada disclaimer bahwa token Cok ini memang hanya token meme saja ya tanpa ada roadmapnya dan hanya tujuannya untuk hiburan saja guys tapi kalau kalian lihat dari komunitasnya ini cukup lumayan ya dimana untuk follower dari Twitter sudah ada sekitar 35,9000 ya jadi ini cukup keren dan token Meme Cok ini dibahas juga di harian U.2 guys dimana veteran blockchain yang bernama Emin Gunsirer memposting di utas Twitter ya untuk mendukung keputusan eksentrik Avalanche Foundation dimana pada tanggal 29 Desember 2023 Avalanche Foundation ini mengumumkan keputusan untuk menambahkan beberapa koin Meme ke dalam portfolio guys dan ini cukup menarik ya oleh karena adanya pengumuman itu banyak para pecinta Avalanche yang mencari opportunity dari token Meme apa yang dibeli guys dan yang cukup rame diperbincangkan di sini adalah si Cok Inu ini guys dan ada dua lagi yang bernama Husky Avax dengan tokennya Husky dan juga ada token Sibafax dengan kode tokennya SipX jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk mengambil atau mencari opportunity dari ketiga token ini kalian bisa beli ya di beberapa exchange besar sudah ada tertera-tertera dan siapa tahu guys salah satu dari token Meme ini ya bisa menjadi the next Bong guys ini cukup menarik ya kemudian rekomendasi berikutnya ya yang cukup menarik juga kita ambil dari ekosistem Injective dimana blockchain Injective ini beberapa hari ini memang lagi hype ya dan tentu saja orang-orang juga mencari opportunity di salah satu project ataupun ekosistemnya di segmen Meme di sini ada proyek yang namanya Kira the Injective Cat dengan kode tokennya Kira ya dimana harganya itu ada di 1,7 rupiah guys dan kalau kalian lihat untuk pergerakan grafiknya ini cukup lumayan stabil ya meskipun ada kenaikan dan juga penurunan yang cukup signifikan tapi kalau kalian lihat secara rata-rata stabil pergerakannya guys ini menarik dan memang untuk pembelian ataupun untuk bisa mendapatkan token ini baru tersedia di desknya aja ya yaitu di helix dan juga Jupiter guys belum tersedia di exchange Jadi kalau kalian ingin membelinya kalian siapin untuk token Injective nya ya untuk gas fee guys untuk lebih jelasnya dari token itu sendiri kalian bisa cek di sini dan untuk websitenya tidak jauh berbeda ya dari token Meme pada umumnya guys kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya ya dan seperti biasa token Meme seperti ini jarang banget akan menunjukkan ya siapa developernya dan biasanya memang hanya bertujuan untuk entertainment atau hiburan saja guys kemudian untuk komunitasnya sudah ada sekitar 13,1 ribu follower ya di Twitter guys dan memang project ini bisa dibilang masih baru dan halnya cukup lumayan guys kalau kalian lihat di pencarian Google nanti kalian bisa cek sendiri ya dan bisa saja guys token Meme dari ekosistem Injective ini bisa menjadi the next bomb berikutnya guys dan mempunyai harganya masih murah kalian bisa menggunakan sebaik-baiknya ya dan seperti biasa guys di sini kita bukan sebagai financial advice ya kita hanya memberikan atau merekomendasikan saja untuk keputusan kalian mau berinvestasi atau enggak itu terserah sama kalian karena resikonya ada di tangan kalian sendiri dan juga kalau memang nanti ada keberuntungan ataupun memang nanti akan menjadi besar ya ini adalah opportunity yang kalian dapatkan kita hanya bisa mengucapkan selamat dan pasti kita juga tidak akan dapat angpau dari kalian ya jadi semua ada di tangan kalian tetap gunakan money management yang bagus dan sebenarnya tidak masalah kalau kalian ingin membeli token token Meme seperti ini ya tapi gunakan persentase yang cukup kecil saja ya dari keseluruhan portfolio kalian karena dengan proyek-proyek Meme seperti ini sebenarnya tidak ada jaminan sama sekali ya apalagi dengan utilitas yang tidak ada seperti ini hanya token Meme doang dengan tujuan hiburan saja jadi bisa saja sewaktu-waktu token-token seperti ini bisa di dalam kapan saja guys Oke jadi kalian harus memperhatikan segala resikonya ya dan yang paling penting tentu saja gunakan uang dingin guys jangan sampai gunakan uang dapur ya untuk membeli proyek seperti ini karena kalau terjadi sesuatu pasti kita akan sendiri yang akan kebingungan guys Oke jadi untuk sementara itu dulu guys untuk informasi hari ini nanti kita akan update lagi dan untuk info-info terbaru ya dari perkembangan market hari ini akan kita share di Twitter saja dan untuk rekomendasi proyek-proyek baru kita akan share juga di telegram group baik yang lagi ngadain testnet mungkin ada airdrop ICO IDO IEO dan lain-lain nanti kita akan share di situ guys Oke linknya ada di deskripsi jadi kita tunggu kalian di sana Oke seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita akan update lagi dan seperti biasa guys kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace